Intro Selamat malam pemirsa Anda menyaksikan persisi update pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama saya, Bribda Tirnoliwadu Praktek Kerja Dalam Negeri pasca pendidikan sekolah staff dan pimpinan tinggi pendidikan reguler ketiga-tiga tahun anggaran 2024 yang berlangsung di Kalimantan Timur secara resmi ditutup Acara penutupan dipimpin oleh Kapolda Kalimantan Timur yang didampingi oleh Wakapolda Kalimantan Timur Praktek Kerja Dalam Negeri pasca pendidikan SES PIMTI di KREG ketiga-tiga tahun anggaran 2024 yang berlangsung di Kalimantan Timur secara resmi ditutup Acara penutupan dipimpin oleh Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Nanang Afianto didampingi oleh Wakapolda Kalimantan Brigjen Pol Yudawan serta dihadiri oleh Pejabat Utama Polda serta peserta yang terlibat dalam kegiatan PKDN di Ruang Rupatama Polda Kalimantan Timur Dalam sambutannya Kapolda Kalimantan Timur menyampaikan apresiasi kepada semua peserta PKDN atas dedikasi dan semangat yang telah ditunjukkan selama pelaksanaan kegiatan ini Pentingnya peran serta para peserta dalam memperkuat kapasitas manajerial dan kepemimpinan guna mendukung tugas-tugas TNI Polri di masa yang akan datang Ada pun jumlah peserta yang terlibat dalam PKDN pasca pendidikan SES PIMTI di KREG ke-33 tahun anggaran 2024 ini adalah 5 orang paping 8 orang serdik dan 3 orang pendukung para peserta telah menjalani serangkaian kegiatan yang dirancang untuk menguji dan meningkatkan kemampuan manajerial serta pemahaman tentang tugas-tugas kepolisian di tingkat strategis Pelaksanaan PKDN ini dimulai sejak tanggal 22 April 2024 dan telah melibatkan berbagai simulasi diskusi serta latihan lapangan yang bertujuan untuk memperdalam pemahaman peserta dalam menghadapi berbagai tantangan dan situasi yang kompleks dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian di wilayah Kaltim dengan ditutupnya PKDN Pasca Pendidikan Ses Pimti di Krek ke-33 tahun anggaran 2024 ini diharapkan para peserta dapat mengaplikasikan pengaturan dan keterampilan yang telah mereka peroleh selama praktik kerja ini dalam melaksanakan tugas-tugas dengan lebih efektif dan profesional dari Humas Polda Kelimatan Timur melaporkan untuk Polri TV